Dari lahir, udah keren, dari lahir, udah keren 2KJ, 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 2KJ Belakangan ini ya, beberapa hari ini setiap datang tamu Saya selalu tanya nih, karena kan sudah di penghujung tahun nih ya Kita akan menyambut tahun 2016 ya Tanya mimpi-mimpi apa yang sudah Terrealisasikan di 2015 Yang mungkin ada yang gak sempat juga Punya mimpi Tapi gak sempat direalisasikan Mau dibawa ke 2016 itu apa Banyak jawabannya macem-macem Kalau mereka tanya aku Cuman satu Dito Aku tuh pengen punya anak lagi Aku tuh dari kemanaan aku coba-coba terus Iya aku Ya maksudnya lagi usaha gitu Tapi mungkin ini tinggal beberapa hari lagi ya 2016 ya Dan aku mungkin belum ada hamil juga Mari kita yang keras sama-sama diaminin ya Semoga tahun depan aku bisa punya anak lagi Amin Aku udah doa Aku pengen banget tau gak sih Dito Ayu ya Ayu nanti beberapa bulan lagi ya Sudah akan melahirkan Nah ini ada temen saya yang bilang Temen saya baru melahirkan kebetulan Dia bilang gini Gila Enak pertama Gila Capek banget ya ternyata waktu hamilnya sih Gak terlalu capek gitu Seneng aja karena looking forward to having a baby gitu Tapi pas udah lahir ternyata Walaupun bahagia juga seneng Tapi capek juga Nah ini ternyata ada beberapa Hal yang bisa dilakukan untuk Mengatasi stress ya Setelah melahirkan Katanya Kalau bisa waktu bermain Harus cukup ya Jadi kita kalau bisa menghabiskan waktu Dengan bayi ini Bagus banget untuk menghibur diri juga Jadi Jangan cuman apa namanya Jangan cuman bayi Ganti popok Si susu Terus tidur atau apa Kalau bisa waktu main Kita ajarin apa Sambil bacain buku Ini akan membantu kita untuk lebih santai Dan juga meningkatkan ikatan dengan sang bayi ya Senyuman si kecil katanya akan menjadi obat terbaik Di dunia untuk mengatasi stress Kalau senyuman si besar ngeselin Senyuman bapaknya maksudnya Ya jangan Kadang-kadang Kadang-kadang Ya kita habis ganti popok Aku gak tau ya Kamu kegantan Bapaknya dengan pulang kerja gitu Tolong dong siapin makan Kesaharan Ngurusin bayi Kan Senyuman si besar nyebelit Lihat senyuman si kecil Oh happy lagi ya Terus katanya diet yang sehat Nah kebanyakan dari ibu yang baru melahirkan Seringkali melewatkan makan Karena terlalu sibuk ngurusin bayinya Tapi itu tidak terjadi pada saya Aku makan terus ya pada waktu itu Makan kebanyakan juga gak bagus ya Ingat ya katanya Makanan yang bergizi sangat penting Untuk menjaga anda supaya tetap sehat Ini juga bisa membantu mengatasi stress Setelah melahirkan Juga interaksi sosial Nah setelah anda melahirkan Usahakan agar tetap aktif dalam hubungan sosial Ini membuat kita ibu-ibu Lebih enerjik dan bahagia Bisa ngobrol sama teman-teman Atau bisa berbagi foto bayi lewat situs di jaring sosial Tapi itu tergantung sih ya Kadang-kadang ada orang tua juga yang gak mau mengumbar foto anak-anaknya Nah ini akan membantu anda dalam mengurangi stress Dan juga kecemasan-kecemasan setelah melahirkan Jadi sering-sering arisan aja Kalau bisa arisan sama ibu-ibulan yang lagi nyusuin juga Jadi sambil arisan, kami nyusuin bareng-bareng Satu grup gitu ya Kan happy berbagi ilmu ya Terus liburan Nah ini ide yang paling baik untuk merencanakan liburan ya Dengan pasangan, teman, dengan sahabat, saudara Atau apapun itu Jangan lupa bayinya dibawa jangan sampai ketinggalan Apalagi kalau masih nyusuin Pergi liburan bawa koper Bayi ketinggalan di rumah Kan kasihan banget Nanti nyusuinnya gimana ya Katanya Apa namanya Bisa Ngilangin stress Karena melihat tempat yang baru Tapi kalau misalnya bayinya sudah cukup besar Mungkin bisa ditinggal sama orang yang kita percaya Itu juga oke sih Gak apa-apa ninggalin bayi Sebentar aja Boleh ya teh Ya 3 jam Itu bukan liburan 3 jam beranjak ke pasar ya Liburan itu mungkin Seminggu deh Seminggu is okay Seminggu tanpa bayi Seminggu tapi harus ditinggalin bayi ini Sama orang yang benar-benar kita percayain Misalnya orang tua, ibu, bapak, atau siapa gitu Karena kalau kita pergi Tapi kita gak percaya sama orang yang kita tinggalkan bayinya Kan sama aja bohong ya stress ya Kalian cukup siap untuk punya anak ya Kayaknya minggu depan sudah pada pulih Belum Ini Belum ya Oh amin Amin Ada yang amin Udah muda gitu Enggak itu aminnya buat aku aja Buat aku Oke Ini ada Satu pasangan yang Anaknya ini kalau gak salah baru 40 hari katanya ya Aku gak percaya Masa 40 hari istrinya sudah langsung langsing Aku butuh 11 tahun untuk langsing lagi Aku gak percaya Ada Adi Nugro dan juga Donita Gak percaya aku Ini gak 40 hari pasti Apa kabar Donita Sehat Alhamdulillah sehat ya Semakin cantik sudah menjadi ibu-ibu Bapak apa kabar Bapak Sehat Sehat silahkan duduk Bayi dibawa gak Dibawa sih nunggu Dibawa karena Masih asih 40 hari ya Gimana rasanya Seru-seru banget gitu kan Apalagi kalau misalkan ada perkembangan baru gitu kan Kayak kemarin hari kemarin gitu Dia udah bisa bilang Kayak nangis gitu Tapi nangisnya Ma Ma Gitu lucu banget Nangisnya sudah ada suara ma Ma gitu Jadi lucu banget Terus begitu pas diajak main gitu Isang coba High five Tos Terus dia gini Oh anak yang cerdas Oh anak yang cerdas Terus itu banget Fotoriknya sudah ini Senang banget Berarti nanti bulan depan sudah jadi profesor Jangan-jangan anaknya Gimana rasanya jadi bapak Wah senang banget Senang banget Rasanya apa ya Kayak satu anugerah yang bener-bener Tak ternilai lah Kak Ajeban Ini bener-bener The miracle of life ya Mirip siapa sih Udah kelihatan mirip-miripnya belum sih Atau masih berubah-berubah banget Satu hari mirip ibunya Satu hari mirip Sebenernya pada dasarnya Semua bayi itu kayak mirip-mirip semua Jadi sama gitu kan Kayaknya wajahnya agak mirip Tapi sebenernya mirip banget Jadi kayaknya mirip kamu Kayak ngontrak sembilan bulan doang Iya 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 Ngontrak di ibunya Pas keluar bapaknya banget Jadi biasanya kan gitu kan Ibunya Oh mirip sama ini ya Mirip sama mama matanya Iya 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 Terus kadang-kadang dia bilang mirip ini ya Tapi ujung-ujungnya tetap mirip kita juga Iya iya mirip kita dong Kalau mirip aku kan bingung Kalau mirip aku gitu ya Ini anak siapa gitu Masih kurang-kurang tidur Berasa kurang tidur Gak tidur bahkan Seminggu pertama tuh gak tidur Karena kan dia Apa namanya Nyusunya masih sering banget Iya 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 Terus dia masih agak bingung Karena kan masih belum ngerti Gimana caranya nyusuin gitu kan Iya Jadi pas giliran mau tidur Dia udah mulai kebangun Jadi kayak nyapin semua sendiri kan Tapi itung-itung olahraga sih Itung-itung olahraga Iya bener Kalau gak gitu kan Gak bisa gerak juga kan Oh iya bener Jadi semuanya disyukuri aja Apapun yang terjadi gitu ya Tapi kalian berdua Sempat ngalamin Sebetulnya Kata-kata stress itu Rada Terlalu It's too strong ya Karena kita bahagia banget Punya anak gitu ya Tapi Ngalamin juga gak kayak Cape banget Gue pengen ngapain Pengen refreshing Pengen apa gitu gak sih Pengen sih ya Apalagi kan Menjalan akhir tahun gini Iya Tapi sih bisa jalan-jalan Iya Pengennya sih Pengen liburan Pengen liburan Ada rencana liburan Atau kemana gitu Sebenernya pengen banget Cuman masalahnya kan Baby kita juga masih kecil banget 40 hari itu ribet banget gitu Apalagi kalau Ditinggal juga gak mau Iya gak mau Ditinggal gak mungkin Karena aku juga asli Terus begitu yang kedua Ngurusin persiapannya juga kan Pasti ribet banget Adi juga kan kerja Pulang kerja Adi udah gak ada waktu lagi Karena bantuin aku Ngurusin baby kan Oh gitu Oh ayah yang sigap sekali Kayak persiapan tuh apa sih Maksud kamu kayak Ngepak-ngepaknya Atau nyari tiket Atau cari Semuanya cari tiket Itu kan kayaknya ribet banget ya Gitu ya Iya Gak ada waktu juga Buat satu persatu Kita cek maskapannya Oh Satu persatu cek maskapannya Ribet banget You're so yesterday bro Nobody does that anymore Gak ada satu persatu Apalagi kan Kalau akhir tahun gini Akhir tahun tuh Pasti susah mencari tiket Ih Ros udah gitu Susah mencari tiket Apalagi ya Ya enggak Kalau caranya kolom Tempat tidur Gak ada tiketnya And if you go Satu persatu Cari maskapannya No 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 You don't do that Traveloka dong Oh iya Bener juga ya Itu gimana coba Oh my goodness ya Itu caranya Aku nyalain dulu gadget aku ya Oke Ini caranya gampang banget Jadi download dulu Traveloka ya Download dulu Nah ini Apa namanya Ini aku kemarin dapet info Sebetulnya Aku juga gak Aku sombong juga Sisminya dari Dari Bimo Dari Andrea Aku dapet info Bahwa bisa pake traveloka Ini gampang Ini cepet Semua informasi Kita bisa dapetin Pesan tiket Pesan hotel Dan segala macem Aplikasinya langsung di smartphone Ada Smartphone apa aja Dan yang paling penting Yang aku suka banget adalah Ada diskon Ada promo Kan kamu bilang harga mahal Apa segala macem Ya menjelaskan It's high season It's peak season Tapi ternyata enggak Jadi praktis cepet Harganya murah Harganya jujur Gak pake ini itu Ini itu Ternyata pas kita bayar Harganya gimana Jadi gampang bang acaranya adalah You have to download dulu Terus nanti ada pilih gitu ya Kalian pilih Mau cari hotel Atau mau cari tiket Misalnya Nah kalian pilih Cari tiket gitu ya Cari tiket Terus Destinasinya kemana nih Destinasinya pilih dulu Misalnya ke Sydney ya Oke Ya kita Luar negeri-luar negeri gitu ya Gak apa-apa ya Because it's a very friendly Baby Baby friendly place kan Di sana juga Misalnya City Terus Tanggal berapa berangkatnya Misalnya tanggal 30 Sampai tanggal 31 Gitu ya Dari Jakarta Ke Sydney Nih kamu pilih ini Siapa aja Oke Aku taruh Aku taruh nama ku aja ya Siapa tuh tiketnya jadi buat aku Kamu yang bayar Adi ya Oke Terus nanti udah Semuanya udah Sudah selesai Sudah double check Nanti ada jumlah totalnya Kita nanti Kita pilih dulu Penerbangannya apa tentunya Itu banyak banget tersedia Ada promo-promonya apa So you choose the best airline Yang kalian pengen Sesuai jadwal Sesuai Sesuai apa namanya Harga Sesuai budget yang ada Dan segala macem Sudah pilih airline-nya apa Ini aku udah pilih Terus Nanti ada harganya keluar Kalau kalian sudah oke Dengan harga yang tertar di situ Untuk berapa orang Dua, tiga, empat orang Atau keluarga mau diajak Jalan-jalan Karena ada promo bagus 25 orang Oke Wow Kalau artis apaan gitu Ajak orang-orang Kalau artis Siapa yang mau pergi We go Ya kan kan promonya oke Jadi sudah dapat Sudah oke Sudah oke dengan harga Misalnya kamu Misalnya kamu nih Baby lagi tidur Kamu download semuanya Terus kamu itu Terus kamu udah cek harga Udah oke Kamu pencet oke aja Tinggal kasih liat ke suami Nih say Bayar Mau lewat apa Ada transfer Ada bayar Lewat kartu kredit Dan segala macem Kita pilih transfer Kita minta Say, say Transfer uang kamu dong Say Uang aku kan Aku istri Udah jadi istri Nggak usah keluar duit That's one point I becoming a wife Oke udah set semuanya Terus nanti keluar Confirmation Tada Gitu Tuh untuk semua yang lagi nonton Mungkin pengen liat juga ya Ini Nih Ini aku taruh Nih Nama suamiku Nama anak Nama ini Sudah beres semuanya Udah Nah ini nggak usah You don't need to print out Nggak usah nge-print atau apa-apa Nanti Ininya Udah di save kan Terus Kasih liat aja Pas lagi Kita cekin ke bandara Udah beres semuanya Ribet kan Nggak usah cek Mas Kapai Mas Kapai Segala macem Ini praktis Ini cepet Harganya juga oke banget Murah Jujur Nggak pake tambahan Biaya pajak Dan lain-lain Berarti harganya udah final Ini disitu Final Selain itu Pilihan Mas Kapainya juga banyak Jamnya banyak Tinggal sesuaikan Sama preferensi Kita pergi mau jam berapa Segala macem Jadi That's it Terus udah beres Nggak usah lagi Nge-check satu-satu Tinggal download ya Bisa lewat smartphone Bisa ya smartphone Tinggal download aja Atau kalau misalnya Misalnya bingung nih Apa namanya Bingung gimana caranya gitu ya Downloadnya segala macem Ini ada nomernya Tunggu ya Nomernya aku cekin disini ya Kalau nomernya Aku suka bingung nih Oke Ini caranya gampang Tinggal Tekan Bintang 200 Bintang 900 Hashtag ya Bintang 200 Bintang 900 Hashtag Terus Tekan tombol call Atau si Ntar tinggal terima SMS Dan nanti dipandu Gimana caranya Gampang banget ya Jadi nggak perlu tuh Nge-check satu-satu lagi Nggak usah Nggak usah nge-check satu-satu Nggak usah ribet Nggak usah Pokoknya Tinggal pesen pakai travel lokal Layanan booking online Ini nomor satu Di Indonesia Jadi Tadinya kan aku sempat yang mau nabung Untuk private jet Tapi terus Iya Terus kan aku tapi mau punya anak lagi Jadi kan aku mesti Nabung Iya Akhirnya aku pakai ini aja Lebih enak pakai ini So Jadi nggak jadi private jetnya Private jetnya nggak jadi Coba pakai travel kayak Nggak lah Nggak 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 usah kayak gini aja Kamu mau kemana jadinya Udah siap Liburan Coba kita bikin Download dulu Download dulu Ya Oke iklan dulu deh Aku kasih kamu kesempatan download Atau kalau mau browsing Browsing Ini boleh Jangan kemana-mana ya Tetap di sini ya Tetap di sarapan Terima kasih Terima kasih